Kita buka saja ya, dokter. Pembicara terakhir, yaitu senior saya, itu dokter-dokter Zulker Ali, spesialis penyakit alam. Konsultan ginjal hipertensi. Beliau akan membawa materinya dengan judul Lupus Nepritis, Diagnosis and Treatment from Pass into Noday, update for NAS 2019. Berikut CP beliau. Beliau lahir di Air Molek, 21 April 1961. Jabatan sekarang, yaitu Ketua KSM Penyakit Dalam, Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Muhammad Usin Pelembang, Kepala Divisi Ginjal Hipertensi Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Muhammad Usin Pelembang, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Pelembang. Ruayat Pendidikan Beliau, Dokter Umum, Fakultas Unsri Pelembang, Lulus tahun 1987. Spesialis penyakit alam, Fakultas Unsri Pelembang, Lulus tahun 1996. Sub-Spesialis Ginjal Portensi, Lulus tahun 2004 dan pendidikan terakhir S3 di Fakultas Kedokteran Unet Surabaya, Selesai tahun 2008. Kepada Dr. Zulker, kami persilakan membawakan materinya. Terima kasih banyak, Dr. Hasan Basri, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Merdeka. Mungkin para sejawat melihat kita semua pakaian merah putih muansanya, ini tidak lain adalah untuk menyambut 75 tahun kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Yang saya hormati, Ketua Pabdi Cabang Sumsel, Dr. Zen Ahmad, kemudian Rostim, mulai dari Gulusi, Pak Rizky, dan yang lain-lain yang mensukseskan acara pagi hari ini. Para narasumber, Dr. Radiati, dan Dr. Nova, dan para sejawat sekalian yang saya hormati. Pada hari ini, saya ingin melanjutkan perjalanan kita dari Journey of Lupus Negrities Management. Jadi Dr. Radiati sudah menjelaskan mengenai riwayat penyakit-penyakit autoimun, kemudian Dr. Nova juga sudah melanjutkan, kemudian saya mencoba meneruskannya dengan judul yang diberikan oleh Panitia. Ini adalah gambar kupu-kupu yang merupakan identitas atau ciri khas lukus pada umumnya, karena ada butterfly rash. Judul yang diberikan adalah diagnosis dan treatment dari lukus negritis dari zaman dulu sampai sekarang, dan termasuk bagaimana kondisi forna setahun 2019. Namun, setelah diuraikan panjang lebar oleh Dr. Radiati maupun Dr. Nova, saya harus men-skip untuk menyederhanakan, jadi saya mendapat bantuan dari Dr. Nova agar diagnosis sudah dijelaskan semua, jadi kita tutup diagnosisnya, jadi kita fokus kepada treatment lukus negritis. Ini adalah gambaran lukus secara umum, dan kalau kita perhatikan di sini, komplikasi pada ginjal itu 30-50 persen. Inilah yang kita bahas selanjutnya mengenai lukus negritis. Dan kalau kita bicara tentang lukus negritis, kita tidak bisa menghindar dari klasifikasi lukus negritis. Dan ini adalah klasifikasi yang juga sudah dijelaskan oleh Dr. Nova, ada kelas 1 sampai kelas 6. Ini sering saya tanyakan kepada mahasiswa, yang paling berat itu yang mana? Biasanya mereka menjelaskan kelas 6 yang paling berat, tapi pada lukus negritis sebetulnya tidak. Yang harus jadi perhatian fokus kita adalah justru yang kelas 3 dan kelas 4. Karena di sinilah titik pangkal keberhasilan kita untuk menatala sakna lukus negritis. Kalau kita bisa menjaga dengan baik, bisa mengobati dengan baik, kita tidak akan sampai menuju ke kelas-kelas berikutnya yang justru menyebabkan orang harus melakukan terapi pengganti ginjal. Jadi sudah dijelaskan, vokal lukus negritis kalau kurang dari 50% glomodulus yang terlibat, sedangkan diffus lukus negritis kalau lebih dari glomodulus 50% yang terlibat. Ini adalah saya ingin menyederhanakan apa yang disampaikan oleh Dr. Nova tadi, bagaimana langkah-langkah kita untuk menklasifikasi lukus. Tetap dasarnya sebetulnya adalah biopsi. Kita lihat saja. Yang harus kita lihat pertama itu apakah ada deposit komplek imun pada glomodulus yang bisa terjadi baik di mesanial, di endokapiler, maupun di epitel. Jadi ada tiga ini, mesanial, endokapiler, dan epitel. Kalau tidak ada, dia dianggap bukan lukus. Kalau ada yang harus kita lihat, apakah sudah terjadi glomodulus klerosis? Ini glomodulus klerosis, kalau lebih dari 90%, maka dia menjadi kelas 6. Dan kalau sudah sampai di sini, obatnya adalah hemodialisis, CPD atau transplantasi ginjal. Kalau ini belum ada, kita harus lihat apakah sudah terjadi crescent, hypersessularity, fibrone pada endokapiler. Jadi endokapiler ini di sini. Kalau sudah terjadi ini, baru kita lihat apakah dia lebih dari 50%, kurang dari 50%, atau justru belum ada. Kalau dia kurang dari 50%, itu kita anggap sebagai kelas 3, vokal, jadi sebagian. Ini gambarnya, jadi baru sedikit, sedangkan kalau lebih dari 50%, jadi menjadi diffuse, yaitu kelas 4. Kalau belum ada, yang kita cari, apakah sudah ada deposit subepitelial? Kalau sudah ada deposit subepitelial, dia akan menjadi kelas 5, jadi terjadi membranos, membranos lutus nefritis, kalau tidak ada kemungkinan terjadi di mesangial. Kalau dia masih sedikit, itu kita anggap sebagai kelas 1, yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop imunofluorescence. Sedangkan kalau dia lebih dari 4, itu sudah kita anggap sebagai kelas 2, dan umumnya bisa dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Dan tadi Dr. Nova juga menjelaskan, tidak semua kita dapat berpanduan kepada patologi, dan kita tadi sudah melihat bagaimana asosiasi antara patologi dan laboratorium dan klinis, ini kalau kita perhatikan di sini. Pada kelas 1 dan kelas 2, ini relatif hampir normal semua. Normal semua, kemudian yang kita waspada lagi-lagi, itu yaitu pada kelas 3 dan kelas 4. Kalau kita perhatikan, kita besarkan sedikit. Pada kelas 3, itu sudah terjadi proteinuria, hematuria, mungkin terjadi sindroma nefrotik, hipertensi, dan sudah mulai terjadi peningkatan serum kreatinin. Sedangkan pada kelas 4, itu peningkatan serum kreatininnya semakin tinggi, dan biasanya anti-DSDNA-nya juga semakin tinggi. Untuk kelas 5 sendiri, itu biasanya fungsi ginjalnya kembali normal. Fungsi ginjalnya kembali normal, tapi tetap terdapat sindroma nefrotik atau proteinuria. Kalau ini terjadi, biasanya kita obati, dan kalau kelas 6, tadi yang saya katakan, itu sudah terjadi peningkatan yang progresif dari fungsi ginjal, biasanya kita harus melakukan terapi pengganti ginjal. Baik, kita kembali kepada fokus kita, yaitu pengobatan lupus nefritis. Kedigo mengatakan bahwa tujuan pengobatan itu ada tiga, yaitu menuju remisi komplit, komplit remission, kemudian menghindari renal flare, menghambat terjadinya perburukan ginjal secara kronis, dan satu hal yang juga sangat penting, bahwa kita harus meminimalisasi toksisitas dari obat-obat yang kita berikan. Karena kita berikan biasanya sitotoksik dan yang lain-lain yang juga mempunyai efek samping yang cukup besar. Ini adalah beberapa guideline yang bisa kita lihat. Ini Euler dari Eropa, era ETA, itu Juli 2012. Tadi Dr. Nova mengatakan sudah keluar yang 2019. kemudian juga ada ACR, KDigo, dan beberapa guideline-guideline yang sepatnya nasional di negara mereka masing-masing. Dan juga, tadi dikatakan kriteria complete response, partial response, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nova, ini ada beberapa kriteria dan umumnya kita memakai yang KDigo untuk lupus nefitis adalah, sekali lagi saya sampaikan, terjadi penurunan rasio protein kreatinin itu menjadi di bawah setah gram. Kalau dia komplit, dan serum kreatininnya itu mengarah ke normal, sedangkan partial response itu kalau misalnya terjadi penurunan protein kreatinin ratio lebih dari 50% atau kurang dari 3 gram, sedangkan fungsi ginjalnya menurun tetapi tidak mengarah ke normal. Ini adalah perjalanan panjang dari pengobatan lupus nefitis, ini sesuai dengan judul kita, mulai dari awal perjalanannya sampai akhir. Kalau kita lihat di sini, mulai tahun 1964, Polak melakukan klasifikasi lupus nefitis berdasarkan biopsi yang kita lihat tadi, dan beliau melakukan penelitian tentang pemakaian steroid antara nyaga panjang dan nyaga pendek. Kemudian pada tahun 1986, ini ada penelitian Austin, yaitu National Institute of Health, yang membandingkan antara sitotoxic ciclofospamid dibandingkan dengan steroid. Kemudian beberapa penelitian yang lainnya tahun 1992, 1996, dan kemudian pada tahun 2000, itu baru ada anak muda baru, yaitu mycophenolate mofetil yang dibandingkan dengan ciclofospamid yang dilakukan di Cina. Lalu berturut-turut ada eurolupus yang membandingkan high dan low dose dari ciclofospamid, kemudian apple yang membandingkan MMF pada induksi, lalu dole itu membandingkan antara MMF dan ciclofospamid maintenance. Kita lihat sebagian dari penelitian ini, yang pertama adalah ini, National Institute Health Trials, dikatakan bahwa ciclofospamid terapi itu lebih superior dibandingkan steroid terapi. Dan ini tidak beda antara oral maupun intravenous, sehingga dianjurkan terapi ciclofospamid setiap bulan setengah sampai satu mg per mm2 diberikan pada pasien-pasien lupus nefritis. Kemudian ada penelitian eurolupus yang membandingkan antara dosis rendah dan dosis tinggi ciclofospamid. Ini menarik, dikatakan bahwa dosis rendahnya adalah 6 x 500 mg setiap dua minggu. Dan dikatakan tidak ada perbedaan antara dosis rendah dan dosis tinggi pemberian ciclofospamid pada lupus nefritis. Ini adalah penelitian tahun 2000 yang dilakukan oleh Chen dan kawan-kawan yaitu Hong Kong Wong Du Nephrology Study yang melibatkan 42 pasien yang membedakan antara pemakaian ciclofospamid dilanjutkan dengan azateoklin dan steroid dibandingkan dengan pemakaian prednisone dan mycophenolate selama 12 bulan. Dan complete remission ternyata pada pemberian MMF dan steroid itu 81%. Sedangkan pada ciclofospamid dan prednisolon dilanjutkan dengan azateoprin itu hanya 74%. Walaupun secara statistik ini tidak bermakna kalau kita perhatikan Chen, tetapi itu merupakan satu janji yang menarik. Suatu dengan pengobatan yang relatif sederhana tidak perlu diinjeksi tapi hasilnya relatif baik. Ini adalah penelitian-penelitian yang lain. Ginzel mengatakan bahwa MMF itu lebih efektif dibandingkan dengan intravenous ciclofospamid. Pada induction treatment, induction treatment, kemudian washplay juga mengatakan pada maintenance MMF lebih superior dibandingkan dengan azateoprin. Ini adalah penelitian Ginzel tadi mengatakan bahwa complete remission sangat jauh. Ini 16, 22,5% sedangkan untuk grup ciclofospamid hanya 5,8%. Ini adalah sebuah meta-analisis dari cukup banyak penelitian yaitu 45 trials induksi dan 6 trial maintenance pada pasien-pasien lufus nepritis dan mendapat kesimpulan bahwa MMF sama efektif dengan ciclofospamid IV dalam mencapai remisi pada lufus nepritis. Namun yang menarik di sini MMF memiliki keunggulan dalam hal efek samping dan risiko relapse yang lebih rendah. Ini kita lihat di sini risiko relapse dari MMF itu lebih baik dibandingkan dengan azateoprin maupun kalsinorin inhibitor. Kalau kita perhatikan di sini memang kejadian flare yang secara sirkulikan lebih rendah dengan pemberian MMF dalam hal ini self-serve. Ini juga patient survival 10 tahun pada pemberian MMF itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian azateoprin dan cn-i. Kalau kita lihat 93, 91, dan 88. Walaupun secara statistik perbedaan ini tidak berbeda bermakna tetapi kita lihat 93 persen 91 dan 88 itu angka yang cukup menjanjikan. Sehingga dari penelitian-penelitian ini muncul guideline pengobatan kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Nova tapi ingin saya ringkaskan di sini bahwa pada fase induksi itu ada dua pilihan kita yaitu pemberian MMF dan steroid atau pemberian siklfosfamid dan steroid Kalau terjadi resisten itu bisa kita balik jadi pasien ini kita kembalikan memberikan siklfosfamid atau yang selama ini terjadi resisten kita switch ke MMF Kalau tetap resisten itu dapat di switch atau ditambahkan dengan retuximab Sedangkan pada membranos yang memang kita harus berikan obat pada pasien-pasien proteinuria masif itu dapat diberikan MMF dan steroid kalau resisten itu bisa kita ganti dengan siklfosfamid dan steroid dan kalau tetap resisten dapat kita berikan etuximab Bagaimana dengan dosisnya? Dosisnya disarankan bahwa kalau kita memberi MMF itu 2-3 gram per hari selama 6 bulan dan ditambah dengan puls 3 hari rednisone glukosteroid IV yang plus dose dilanjutkan dengan pemberian prednisolone setengah sampai 1 mg per kg badan per hari ditapering sesuai dengan kondisi selama 6 bulan kalau selama 6 bulan ada perbaikan itu dapat kita teruskan terapi maintenance yaitu pemberian MMF 1-2 gram per hari atau azathioprine kalau tidak membaik itu yang kita kembalikan kepada cyclophosphamide dan glucocorticoid ini dia masuknya ke sini jadi hal-hal yang seperti ini harus kita lihat secara pasien secara responnya tetap ada tempat untuk MMF dan ada tempat untuk cyclophosphamide kalau kita perhatikan di sini banyak sekali plan MMF yang berada ada di atas di bawah maintenance itu semua bisa dapat diberikan MMF apa sebenarnya amikofenolamovetil ini ini kita lihat sebentar merupakan ester dari mikofenolar dan merupakan anti-metabolik atau inhibitor dari pembentukan purin yaitu melalui enzim inosin monoposphat di hidrogenase dan yang juga menarik adalah dia merupakan inhibitor selektif dari limposid sehingga menghambat proliferasi dari limposid sehingga menurunkan dia limposid B dan limposid T dan menurunkan sel media imuniti dan sudah di-approve oleh FDA sebagai obat-obat transplantasi sejak tahun 1995 dan tahun 2000 baru tahun 2000 dilakukan penelitian untuk lupus nefritis kalau kita lihat ini sistem kerjanya ini tadi mikofenolat asin dia menghambat enzim ini inosin monofosfat sehingga tidak terjadi ini dan biasanya dengan perbaikan ini DSDNA akan menurun bagaimana makokinetik MMF sebetulnya mikofenolat ini ada dua yaitu mikofenolat mofetil MMF yang kita kenal sebagai cell set dan ada mikofenolat sodium dan absorpsinya ternyata ada perbedaan pada MMF itu jauh lebih baik absorpsi karena kita peroral kemudian masuk ke oral kemudian berhubungan dengan albumin lalu di metabolisme di hati akhirnya dikeluarkan di fesis maupun uring jadi ini yang jadi patokan kita lebih lanjut kita lanjutkan apa perbedaan antara MMF dan MS di sini absorpsinya jauh lebih baik MMF dibandingkan intrakotid MPS kemudian profil pharmacokinetiknya MMF ternyata lebih stabil pada sebagian besar pasien sedangkan pada MPS atau MMS itu bervariasi pada beberapa pasien dan sama-sama sebetulnya menyebabkan gangguan gastrointestinal selanjutnya kita lanjutkan journey kita perjalanan kita ada penelitian lebih lanjut yaitu mengenai terapi multi-target untuk induction treatment of lupus nefritis yang memakai 3 macam obat yaitu steroid MMF dan FK506 atau tacrolimus ini dibandingkan dengan terapi standar memakai psikloposfamid ternyata komplit responnya lebih baik lebih baik ini sampai hampir 50% sedangkan yang terapi standar hanya 25% sedangkan overall remissionnya remissinya itu untuk multi-target terapi sampai 85% dan sedangkan yang standar terapi hanya 68,6% terus terang ini belum dilakukan di sini walaupun sediaannya sudah ada untuk tambahan tacrolimus terapi ini adalah berbagai penelitian yang sekarang sedang berjalan baik fase 3 maupun fase 2 kalau kita lihat di sini ini calcineurine inhibitor monoclonal anti-CD20 intraverone receptor blocker anti-BUFF basal depression anti-CD40 tirosinkinase inhibitor dan berbagai-bagai penelitian yang lain yang tentunya ini merupakan harapan kita di masa yang akan datang selanjutnya saya ingin menambahkan terapi non-imunosuppressive yang dapat kita berikan pada pasien-pasien lupus yang pertama tentu kita harus mengontrol tekanan darahnya di bawah 130 per 80 kemudian kita harus memberikan ACE dan ARB untuk mengurangi proteinuria lalu pemberian statin pada pasien-pasien hiperkolesterolemi gear rendah garam itu satu hal yang wajib anti-platelet terapi tadi sudah dijelaskan oleh dokter NOVA terutama pada pasien-pasien dengan anti-dipid fosfolipid syndrome juga diberikan anti-kogulan inilah obat-obat penyerta yang dapat kita berikan pada pasien-pasien lupus nefritis ini adalah rekomendasi dari EULAR tadi bagaimana langkah kita yang pertama adalah biopsi kita lakukan kalau proteinuria di atas setengah gram kemudian kita masukkan ke klasifikasi yang sudah ditetapkan kemudian terapi immunosuppressive itu biasanya diberikan pada kelas 3, 4 atau kelas 5 dengan proteinuria yang lebih dari 1 gram kemudian terapi induksi itu diberikan dua hal MMF atau load-dose intravenous cycloposphamid lalu maintenance bisa diberikan MMF dan azathioprine target day terapi 6-12 bulan dan complete remission 24 bulan jadi tidak sebentar kita melihat bahwa setelah 24 bulan kita baru bisa merumuskan remisi complete atau tidak pada pasien-pasien refractor itu dapat di switch tadi kita sudah tahu kontrol comorbididity kemudian renal replacement therapy dapat diberikan pada fase biasanya pada kelas 6 transplantasi dapat dilakukan kalau lupusnya tidak aktif minimal 3-6 bulan pada ibu hamil itu dapat diberikan hidroxychloroquine kemudian laudosprenison azathioprine atau kalsinirin inhibitor yang terakhir bagaimana perjalanan di fornas kita di fornas di BPJS kita ketahui bahwa fornas itu diikuti oleh e-katalog kalau sudah ada di e-katalog itu sudah bisa dilesekkan namun harus dilakukan pendistribusian dan penyimpanan di rumah sakit jadi ini merupakan peran dari manajemen rumah sakit dokter dan para apoteker jadi kalau kita perhatikan di sini pada fornas tahun 2017 itu untuk indikasi SLE ini ada hidroxychloroquine tapi obatnya jauh tidak ada kemudian MMF itu hanya diberikan pada transplantasi ginjal jadi belum diberikan pada lupus padahal kita ingat beberapa tahun sebelumnya sewaktu masih askes itu dapat diberikan pada pasien lupus nefritis namun pada tahun 2019 satu hal yang cukup mengembirakan bahwa itu masuk disamping untuk transplantasi organ juga dapat diberikan untuk lupus nefritis ini yang dikatakan oleh dokter Radiati tadi biayanya cukup mahal tetapi dengan pengertian dari Fornas BPJS ternyata obat-obat mahal ini pun sudah dapat dikelola oleh pasien-pasien kita dapat dikonsumsi oleh pasien-pasien kita jadi dengan di-approve oleh BPJS ini kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih karena MMF atau cell-cell itu dapat mencapai complete remission yang cukup baik dan mencegah relapse kemudian juga dapat menjaga fungsi ginjal lalu dapat meningkatkan survival rate 10 tahun itu sampai 93% demikianlah yang dapat saya sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih pada Dr. Zulket Ali yang telah memberikan materinya dengan jelas dan mudah dimengerti telah selesai penyampaian materi oleh ketiga pembicara pada webinar hari ini terima kasih pada para pembicara yang telah menyampaikan materinya webinar hari ini diikuti dengan total peserta sebanyak 278 peserta pertanyaan yang diberikan oleh peserta telah saya tampung dan terima kasih Terima kasih.